Terdakwa kasus miras maut yang menewaskan puluhan warga Cicalengka, Sanudin Simbolon, dituntut hukuman seumur hidup penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Balendah, Kabupaten Bandung. Dua terdakwa lainnya yaitu Hamsiak Manik dituntut 10 tahun dan pegawainya Julianto 17 tahun. Para terdakwa dinyatakan terbukti dan sah menyebabkan warga meninggal di Kabupaten Bandung. Tiga terdakwa kasus miras maut yang menewaskan puluhan warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sanudin Simbolon, Hamsiak Manik, dan pegawainya Julianto, hanya bisa pasrah ketika Jaksa Penuntut Umum Arief dan Agus membacakan tuntutan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai, Bandung. Terdakwa utama Simbolon dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan penjara seumur hidup karena terbukti melanggar pasal 204 ayat 1 dan 2 KUH pidana dalam sidang di ruang sidang cakra dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Itong Isna ini. Tuntutan tersebut karena terdakwa membuat dan mengedarkan miras oplosan yang mengakibatkan puluhan warga Cicalengka, Kabupaten Bandung, tewas. Sementara itu, istrinya Hamsiak Manik tak kuasa menahan tangis dan pingsan saat Jaksa Penuntut Agus membacakan amar tuntutan yang menuntutnya 10 tahun penjara. Tuntutan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia dan tergabung kesehatannya. Sedangkan terdakwa lainnya, Julianto, dituntut 17 tahun penjara. Sidang yang berlangsung setidaknya 30 menit tersebut, rencananya kembali digelar pekan depan dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum terdakwa untuk menanggapi tuntutan Jaksa.